Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Tibur hari ini, Jumat 7 April 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di wilayah Kota Malang, Pamekasan, dan Sumeneb. Daerah Banyuwangi dan Situbondo akan diselimuti awan tebal, dan wilayah lainnya diprediksi akan cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di daerah Bangkalan, Jember, Kabupaten Mojokerto, Pamekasan, dan Sidoarjo. Kemudian hujan ringan akan turun di 18 daerah, diantaranya Banyuwangi, Batu, Bondowoso, Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lambungan, Lumajang, Sampang, Situbondo, dan Sumeneb. Pada malam hari hujan petir akan melanda 7 daerah, termasuk Bondowoso, Kabupaten Malang, Kota Malang, Lamungan, Ponorogo, dan Sumeneb. Lalu hujan ringan masih turun di 18 daerah, seperti Bangkalan, Batu, Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Terenggalek. Sementara pada dini hari, wilayah Bojonegoro akan dilanda hujan petir, dan wilayah Sumeneb serta Tuban akan diguyur hujan sedang. Sedangkan daerah lainnya mayoritas akan berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari, dan dilanda hujan petir pada siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan, dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perangkiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 7 April 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.